Oke, sebelum saya mendemonstrasikan kepada Anda bagaimana beriklan di Facebook Saya akan menjelaskan kepada mindset beriklan di Facebook terlebih dahulu Ini sangat penting saya paparkan atau saya jelaskan kepada Anda Karena dengan Anda memahami mindset beriklan di Facebook Maka Anda akan tahu bahwa ada sesuatu yang Anda barterkan Oke, jadi kalau beriklan di Facebook Iklan di Facebook itu sama halnya dengan iklan di TV atau iklan di koran seperti itu Tapi bedanya kita beriklan di media Facebook Tentu kalau iklan, iklan tujuannya adalah untuk mendapatkan pengunjung Jadi apapun itu, kalau beriklan tentu Anda tujuannya adalah mendapatkan pengunjung Contohnya, Anda beriklan di koran, maka tujuannya adalah agar ada orang yang membaca iklan Anda di koran tersebut Sama halnya dengan Facebook Jadi kalau Anda beriklan di Facebook, maka iklan Anda akan tampil di Facebook Dan kemudian ada barter uang di sana Artinya Anda memberikan uang atau Anda membeli jasa pengiklan Jadi seperti Anda membuat iklan atau memasang iklan di koran, maka Anda harus bayar kepada pemilik koran Nah, sama dengan Facebook Jika Anda beriklan di Facebook, maka Anda harus membayar kepada Facebook Nah, bagaimana caranya nanti di bagian ads dan billingnya Oke, nah iklan Facebook itu berdasarkan goals Nah, berdasarkan goals Karena menu di Facebook itu banyak sekali Banyak sekali teman-teman Nanti saya akan jelaskan Jadi nanti ada bagian ketiga awareness, consideration, dan conversion Nah, masing-masing di menu tersebut itu berbeda Apakah Anda ingin mendapatkan yang traffic Atau Anda ingin konten Anda viral Seperti itu Atau Anda ingin iklan video Dan sebagainya Jadi banyak sekali menu-menu yang tersedia di Facebook Kemudian Siapkan uang untuk biaya iklan Atau membeli data Jadi, kalau Anda beriklan langsung Misalnya Anda mempunyai uang 1 juta rupiah Misalnya ya untuk iklan Tapi Anda pakai semua 1 juta rupiah tersebut Maka saya yakin Ya, kalau Anda bagus iklan Anda Tentu akan sangat menguntungkan Tetapi kalau masih ada pemula Saya yakin iklan Anda akan boncos Apa itu boncos? Yaitu pengeluaran biaya iklan Anda Lebih besar daripada pemasukan Nah, untuk itulah Setiap Anda beriklan Siapkan data Atau siapkan uang untuk membeli data Misalnya contoh Anda punya uang 1 juta rupiah Anda siapkan misalnya 50% Sekitar 500 ribu untuk beriklan Untuk membeli data Maksudnya apa? Nanti ketika Anda beriklan Pada iklan pertama Kan nanti ada hasilnya Ya, hasilnya Berapa orang klik Kemudian siapa saja Berapa umurnya Kemudian jenis kelaminnya Placementnya Di mana iklan Anda tampil Dan sebagainya Nah, data tersebut Kita gunakan untuk Membuat iklan kedua Ketika iklan kedua kita Release Maka iklan kita Akan lebih Performanya Akan lebih bagus Ya Nah, kemudian yang terakhir Adalah jika iklan Anda Boncos Ya, boncos apa itu? Boncos Yaitu budget iklan Anda Lebih besar daripada Penghasilan Jangan menyerah Ya, jangan menyerah Anggap saja Anda Sedang latihan Biasanya kalau Anda Boncos itu Ya, biasanya Bagi Anda yang baru Pemula Atau baru Menggunakan iklan Facebook Ya, saya yakin Bulan pertama Bulan kedua Ketiga Ya, kalau Anda praktek Mungkin Anda akan Boncos Tapi jangan khawatir Teman-teman Ya, kami pun Mengalaminya Ya Ya, pengikamping iklan Yang sukses itu Pasti mengalaminya Nah, untuk itulah Anggap saja Anda Sedang belajar Ya, Anda Anggap saja dengan belajar Ketika Anda sering praktek Maka intuisi Atau Ya, insting Anda Akan lebih Lebih tahu ya Apakah iklan Anda Akan Boncos atau tidak Ya Oke, semoga Bermanfaat Dan nantikan video Update yang lainnya